Ya pemirsa anggota Komisi B DBRD Kota Palangkaraya yang juga Ketua Peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Palangkaraya H.M. Kemal Naseri meminta masyarakat yang pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tidak mendapatkan hewan kurban untuk bersabar. Hal tersebut dikatakan Kemal Naseri diselah penyerahan hewan kurban dari Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin secara simbolis untuk rumah-rumah ibadah dan yayasan Islam di Palangkaraya pada Rabu 28 Juni 2023. Penyerahan hewan kurban tersebut dilakukan Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, kepada Ketua PHBI Kota Palangkaraya, H.M. Kemal Naseri yang juga anggota Komisi B DBRD Kota Palangkaraya. Kepada sejumlah awak media, Kemal Naseri mengatakan, karena keterbatasan hewan kurban yang disediakan pemerintah Kota Palangkaraya, maka pembagiannya tentu tidak semua rumah ibadah yang mendapatkannya. Karena itu ia berharap agar pengurus rumah ibadah dan masyarakat yang tahun ini belum mendapatkan hewan kurban untuk bersabar. Karena tahun depan pembagian hewan kurban akan dilakukan secara bergilir. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, atas nama pemerintah Kota Palangkaraya, menyerahkan sebanyak 61 hewan kurban. Terdiri dari 58 ekor sapi dan 3 ekor kambing secara simbolis kepada sejumlah pengurus masjid dan musolat di Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!